Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Airaza dan di video kali ini gue mau kasih tau langkah-langkah farming yang bener di Honkai Star Rail, khusus buat kalian para pemula. Memang tidak ada panduan yang bener tentang langkah-langkah farming, tapi tujuan gue di video ini supaya kalian bisa farming material dengan gampang dan efisien. Langkah yang pertama untuk farming material karakter, yaitu kalian utamakan item-item yang pasti dulu. Maksud dari item yang pasti itu seperti level karakter, level light cone, dan level trace. Mengapa disebut item yang pasti? Karena mereka tidak memiliki unsur gacha di dalamnya, dan value yang kita dapatkan akan sesuai dengan credits dan trailblaze power yang kita keluarkan. Misalnya ketika kalian upgrade level karakter, kalian gak perlu pusing dengan gacha main stats atau gacha substats. Kalian cukup upgrade karakternya saja sampai mentok, dan jadilah karakter kalian. Sama halnya dengan upgrade level trace dan upgrade level light cone. Kalian cukup upgrade itemnya saja, tanpa memperdulikan gacha main stats dan gacha substats. Cara yang kedua untuk farming material karakter, yaitu kalian mencari item gacha. Seperti namanya, item gacha adalah item yang value-nya didapat dengan hasil gacha setelah melakukan farming. Trailblaze power dan credits yang kita keluarkan tidak sepadan dengan hasilnya. Satu-satunya item gacha yang bisa didapatkan ketika farming material karakter, Hanyalah relik dan planar ornamen. Relik bisa didapatkan melalui cavern corrosion, Sedangkan planar ornamen bisa didapatkan melalui kedelapan world yang ada di simulated universe. Mencari dan menemukan relik atau planar yang sempurna, Adalah sebuah perjalanan yang lama, menyiksa, dan tidak akan berakhir. Ada momen ketika kalian bisa mendapatkan stats relik yang sangat bagus, Dan ada juga momen ketika kalian bisa mendapatkan stats relik yang ampasnya luar biasa. Itu sebabnya Argenti gua masih belum jadi 100%, Karena relik dan planarnya punya stats yang ampas, Dan belum memenuhi rasio crit rate dan crit damage yang optimal. Gacha relik masih ada hubungannya dengan rasio crit rate dan crit damage. Seperti yang kalian tahu, rasio optimal antara keduanya yaitu 1 banding 2 dan 1 banding 3. Tapi memenuhi keduanya akan sangat sulit, Karena aspek gacha relik yang membuat semakin lama proses build up dari sebuah karakter. Oke sekian dulu informasi yang bisa gua berikan, Jangan lupa komen di bawah serta berikan pendapat kalian. Gua Airaza pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.